Bersambung Oke, kali ini tepat jam 8 malam lewat ya, kita dapat informasi ada buai yang ditangkap di daerah Cekong Abang Katanya buayanya sekarang berada di kantor desa ya, desa Cekong Abang Dan kita Albi Foundation bersama tim BKC Assumsel dan juga ada beberapa orang siswa magang akan menuju ke sana untuk mengamankan atau mengevakuasi buai yang ditangkap tersebut ya Jadi kita pengen mengevakuasi dan melihat keadaan buaya serta stories yang terjadi penangkapan buaya tersebut Oke Kita langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi buaya tersebut, semoga aman-aman saja dan buaya yang bisa kita selamatkan ya Doain terus kegiatan kita dan ikuti terus channel kita di Alobi What Life Karena dukungan ada untuk subscribe, menonton, like, share itu sangat diberarti untuk kita Oke, ikuti terus channel kita, salam lestari Alobi What Life Oke, Pak Karis, salam lestari Alobi What Life Melakukan perubahan untuk melesatkan panggaraan 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 Oke guys, jadi kita sudah sampai di lokasi di desa Cengkong, Ngabang Kebetulan ini untuk desanya ya, ini masyarakat sudah pada ngukul Masyarakat sudah pada ngukul untuk melihat buayanya Oke, jadi kita langsung didampingi oleh kapol seks Mendo Barat, Pak Depi ya Yang memang sikap untuk bantu kita mengevakuasi buaya yang ini Terima kasih 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 Nah kita habis bereski satu ekor buah yang kurang lebih ukurannya 2 meter 70 cm ya kira-kira Nah diberitahukan kepada seluruh masyarakat bangfabrikum bahwa pada bulan Agustus September sampai dengan Desember ataupun Januari itu merupakan waktu yang boleh kita bilang sangat sangat bahaya bagi masyarakat yang bersetuan langsung dengan habitat buaya karena pada bulan itu buaya lebih agresif karena memang musim kawin ya musim kawin yang sehingga perilaku mereka berubah menjadi lebih agresif Nah diharapkan kepada seluruh masyarakat bangfabrikum khususnya untuk tidak mendekati di aliran sungai yang ada buayanya pada pukul 5 sore sampai dengan malam hari karena waktu itu waktu buaya berburu jadi kita mesti menjaga habitat buaya karena kejadian yang terjadi kasus-kasus yang terjadi di bulan bangfabrikum itu serangan buaya atau konflik buaya dengan manusia itu disebabkan oleh rusaknya atau menyimpitnya habitat buaya di alam liar bangfabrikum ikuti terus channel kita di alobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati